Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, warga masyarakat Jogja istimewa yang saya cintai dan banggakan. Syukur Alhamdulillah bahwa setelah dipertimbangkan secara mendalam atas dinamika dan aspirasi masyarakat dari berbagai sumber, Bapak Presiden mengumumkan perpanjangan terbatas PPKM darurat dan kebijakan pelonggaran aturan setelah 25 Juli 2021. Kita bisa membayangkan bagaimana sulitnya pilihan sebelum menetapkan kebijakan tersebut bagi pemerintah dan rakyat Yogyakarta. Selain mensyukurinya, juga wajib mengamankannya. Jika membandingkan PPKM darurat dengan PSBB saat diperlakukan pada awal pandemi ini muncul, sesungguhnya pada dasarnya tidaklah jauh berbeda. Yang membedakan mungkin adalah faktor psikologis masyarakat. Berupa kejenuhan yang bagi sebagian besar rakyat kecil dirasakan sudah tak tertahan lagi karena sudah melewati batas ketahanan masyarakatnya. Dalam menghadapi dilema itu, saya sebagai Gubernur sekaligus mamong masyarakat Yogyakarta dalam posisi pertama pernah muncul gagasan untuk mengusulkan penundahan PPKM darurat dengan pelonggaran sementara dengan memberikan relaksasi dan nafas bagi mereka guna mencari nafkah kembali. Betapapun sulitnya. Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Namun tanpa mencadurai tanggung jawab dan kewajiban saya kepada Presiden Republik Indonesia dan rakyat Yogyakarta. yang diucapkan oleh filsuf Yunani kuno Cicero lebih dari 20 abad yang lalu itu ternyata juga dibenarkan sebagai sumber hukum tertinggi di NKRI. Termuat dalam membukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksudkan guna melindungi sekenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai tujuan utama pembentukan NKRI. Bertolak dari pertimbangan itu, PMDDII akan lebih mempercepat kelancaran bantuan sosial dari pemerintah pusat, baik berupa uang, sembangko, maupun vitamin dan obat-obatan bagi mereka yang berhak. Sedangkan dari ABBD dan dan AS segera dilakukan refocusing anggaran secara maksimal dengan merelukah alokasi ke dana bantuan sebagai dampak pandemi COVID serta pengadaan perlengkapan dan peralatan kesehatan yang mendesak diperlukan. Diikuti percepatan pelaksanaan vaksinasi agar segera terbentuk imunitas kelompok. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan protokol kesehatan? Saya yakin dan percaya bahwa dengan pelonggaran itu nanti rakyat Jogja pasti siap sedia untuk melakukan penegahan protokolnya secara mandiri. Bukankah dukungan rakyat Jogja terhadap NKRI tak pernah suruh? Sedangkan bagi mereka yang melanggarnya harus siap menanggung risiko sanksi sosial dan sanksi hukum. Dalam hal ini, Pemda DII akan melibatkan secara aktif TNI Polri melalui pemberlakuan aturan BKO dengan menempatkan posisi dan peran TNI Polri dalam sistem komando kooperasional di lapangan. Saudara-saudaraku, warga masyarakat Jogja istimewa yang saya cintai dan banggakan. Akhir-akhir ini kita merasakan betapa kita telah jauh dari kemurnian, kesederhanaan, kejujuran, serta rasa saling percaya dan saling menghargai. Betapa kita sudah menjauh dari titik awal keberangkatan kita. Di hari-hari yang penuh cobaannya ini, ndaklah menjadikan kita manusia yang tercerahkan secara akal, budi, dan spiritual. Akal kita menjadi jernih, emosi lebih terkendali, dan peruang spiritual mengarahkan kita untuk menjadi lebih cerdas, arif, lagi bijak dalam mempertimbangkan setiap kata dan perbuatan. Konsekuensinya, kita harus belajar kembali menaruh harapan besar untuk masa depan yang lebih baik agar tidak merugi. Sudah saatnya kita mengakhiri saling berpujar kebencian dalam menghadapi perharap kehidupan sekarang ini. kita harus percaya bahwa kebijakan perpanjangan terbatas PPKM darurat ini, selain untuk melihat bagaimana penurunan pandemi selama masa kubasinya, justru disertai harapan akan adanya pelonggaran bertahap. Mestinya, pemerintah juga sudah memikirkan dukungan digresi kebijakan berikut pelaksanaannya guna meringkankan beban kehidupan rakyat banyak. Di dalam mencari memori kita sudah terlalu syarat informasi berupa grafik dan tabel yang dipenuhi oleh angka-angka yang menjadi indikator sebagai basis argumentasi dalam mentelakah peluang yang terbuka. Tantangan yang dihadapi dan strategi yang dirancang selain mempertimbangkan lingkungan strategi yang berubah dinamis dengan cepat. Biasanya, setiap analisis pandemi selalu mengandung perangkaan yang relatif membaik atau memburuk secara fluktuatif yang ditunjukkan oleh indikator-indikator dari lapangan. Ada pun yang selalu memburuk adalah peluang kerja dan pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, kesehatan, keamanan, ketersediaan energi, penegahan hukum, dan sebagainya. Menurut guru besar dari Harvard, Michael Potty, dengan sedikit bercanda, ia berani bertaruh. Kalau orang-orang Indonesia diminta membuat daftar persoalan pokok yang dihadapinya, pasti semua sudah tahu dengan benar. Tetapi, mengapa kita berhenti sampai di situ saja dan tidak bergerak ramai-ramai memerangkan sebab dunia yang kita hadapi sekarang ini lebih kompleks, liku-likunya, maka diperlukan penjiwaan sampai ke akar-akarnya. Ibarat pohon, solusi kita bukan ada di buahnya, melainkan pada akar-akarnya. pemimpin pemimpin di semua eselon harus memeriksa sampai aspek bagaimana sebuah kebijakan dijalankan. Selama ini, kita terlalu percaya pada judul kegiatan dan tak punya waktu memeriksa ke dalam kegiatan itu sendiri. memang birokrasi perlu mengubah cara bekerja. Dengan menggerakkan simpul-simpul organisasi birokrasi dan menghidupkan kembali kebiasaan berfikir, mengambil inisiatif, dan bergerak maju. Maka birokrasi yang bekerja dan berprakarsa dengan cerdas, akademisi yang kreatif, dengan komitmen serta didukung oleh wira usahawan yang inovatif dan berani menantang risiko bisa diharapkan lahirnya model sinergi baru di masa pandemi ini. Mereka inilah aktor-aktor pengubah dan di tangan mereka pulalah standar kehidupan rakyat Jogja ini dipertaruhkan. Sejarawan Inggris Arnold Point B menggarisbawahi peranan mereka dalam teori minoritas kreatif. Bung Karno menyebutnya dengan masal bebas yang sadar akan tanggung jawabnya ke masa depan. Mereka berpotensi menjadi penggerak dan pengubah utama yang memiliki energi lebih besar dari masyarakatnya yang terpuruk letih. Memiliki kejernian di tengah lautan kekeruhan pikiran punya semangat kejuangan pantang mundur di antara masyarakatnya yang putus asa memelihara dan terus menyebar luaskan optimisme akan hari esok yang lebih baik di tengah luapan pesimisme dan berita hop. Peradaban besar konon kata point B tak pernah dibangun oleh kerumunan orang yang saling menyalahkan dan bertempur antar sesamanya. mudah-mudahan Sopo Aruf ini menjadi pambu kaning warung pengoyak tirai untuk kita semua mau bersama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi mesu diri sekaligus mencanangkan maklumat rakyat dengan spirit dan roh Jogja satu bangkit bersama yang juga membawa misi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya terutama bagi rakyat kecil yang setiap harinya berkutat dengan perjuangan hidupnya. akhir kata semoga Tuhan yang maizah Allah subhanahu wa ta'ala berkenan melibatkan berkah serta rahmatnya bagi kita semuanya. Amin. Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum